Ingin jadi dokter hewan? Yuk ikuti keseharian dokter hewan aran. Siapa yang bercita-cita jadi dokter hewan? Dokter hewan yang juga bisa disebut medik veteriner adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner. Nah, kali ini Bobo akan ajak teman-teman untuk melihat keseharian profesi dokter hewan. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kak Aski sudah janjian dengan dokter Aran. Sekarang, kita lihat keseharian dokter Aran saat menangani pasiennya ya. Yuk! Kenalkan, ini dokter Aran. Nama lengkapnya Maulana Araniri Putra. Saat ini dokter Aran praktik di tiga klinik di Jakarta dan Depok. Uniknya, dokter Aran juga rutin membagikan informasi tentang kesehatan hewan melalui media sosial pribadinya. Saat ini jumlah followernya sudah mencapai 232.000 follower dengan 6,3 M likes lho. Wow! Saat praktik, dokter Aran akan memeriksa kondisi pasien-pasien hewan yang sedang dirawat inap di klinik. Biasanya, pasien-pasien yang dirawat inap ini perlu penanganan khusus. Selain itu, ada juga pasien yang datang untuk vaksin. Vaksin untuk hewan peliharaan sama pentingnya dengan vaksin untuk manusia. Vaksinasi bisa mencegah hewan peliharaan kita tidak terkena berbagai penyakit. Vaksin akan memberikan kekebalan tubuh dan melindunginya. Nah, sebelum dilakukan vaksinasi, pasien akan ditimbang berat badannya terlebih dahulu. Biasanya, ketika ada pasien hewan yang datang untuk berobat, dokter Aran akan menjelaskan secara jelas masalah kesehatan hewan peliharaannya kepada si pemilik. Wah, teman-teman, ada kondisi emergensi nih. Kondisi emergensi adalah kondisi kegawat daruratan yang dialami oleh pasien hewan. Apa yang terjadi ya? Ternyata, kucing lucu ini tiba-tiba sulit untuk bernafas. Yuk, lihat bagaimana ketika dokter Aran menangani kondisi pasien emergensi ini. Ini pipisnya nih, tegang banget kalau kencingnya. Saya harus bantu keluarin dulu ya. Selekatnya emergensi dan mengancam nyawak kalau misalnya nggak bisa pipis karena banyak zat racun yang nggak bisa dikeluarin. Pasien kucing ini tidak bisa buang air kecil. Nah, menurut dokter Aran, kondisi ini sangat berbahaya bagi hewan peliharaan karena ada banyak racun di saluran pembuangan. Apakah kucing peliharaan teman-teman pernah mengalami hal seperti ini? Wah, ternyata sebagai dokter hewan juga harus siap bila ada kondisi gawat darurat terjadi pada pasiennya. Bagaimana? Apakah teman-teman jadi semakin penasaran dengan profesi dokter hewan? Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu profil lengkap dokter Aran, baca selengkapnya di majalah Bobo edisi 18 yang terbit 3 Agustus 2023. Jangan sampai terlewat ya! ke channel Bobo yuk!